Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudarianto Seperti biasa di kasus Jalan Cagat Subang Subuh ini Sekian banyak Saksi yang sudah Terperiksa atau diperiksa Ratusan saksi sudah diperiksa Tetapi kita Dapatkan informasi hanya sekitar Kurang lebih lima puluhan Yang diambil keterangannya Berarti sisanya tidak diambil keterangannya Atau mungkin tidak Kurang Katakanlah kurang valid Atau kurang memberikan Apa namanya Kurang memberikan Dukungan-dukungan informasi Kurang memberikan ke hal-hal yang sifatnya Krusial barangkali seperti itu Mungkin saja seperti itu Karena Ada transaksi yang Diambil keterangannya Ada yang tidak diambil keterangannya Kita juga pengen tahu Sebenarnya kriteriannya seperti apa Antara Saksi yang diambil Keterangannya Sama saksi yang tidak diambil Keterangannya Nah kita pengen tahu sebenarnya Kriteriannya sejauh apa Kenapa saya katakan demikian Saya juga pengen tahu Terhadap saksi-saksi yang memang Berhubungan di TKP Mulai dari jam Sembilanan Kurang lebih Atau setengah Sembilan Atau jam berapa Ada saksi namanya Pak Pak D Kalau tidak salah Inisial D Pak D Kalau tidak salah Datang ke TKP Kemudian bertemu dengan Almarhumah Ibu Tuti Dan ngobrol sempat dengan Pak Yosep Itu di jam sembilanan Kemudian naik sedikit ke atas Sekitar jam Sebelasan Itu ada juga saksi Yang melintasi TKP Yaitu Dia melintasi Apa namanya Memakai kendaraan Sekian kilometer per jam Kemudian melihat Ada tiga seorang wanita Dan dua laki-laki Kemudian ke paginya Ada saksi Pak Ajat Yang Mau membeli bubur Di enam paginya Kemudian ada supir angkot Yang melihat pergerakan Apa namanya Mobil Alphard Dan juga ada saksi Pak Pak siapa Yang ngasa arit itu Saya lupa lagi namanya Ya Artinya itu Saksi-saksi yang di jam krusial Yang Yang terpantau di jam krusial Saksi-saksi tersebut ya Nah Tentunya kita akan bertanya Apakah saksi-saksi yang ada itu Apakah memang diambil keterangannya oleh pihak penjidik Seperti itu Ya kan ya Ini jadi pertanyaan kita semua sebenarnya Kenapa saya katakan demikian Tentunya Karena ini jamnya jam krusial Walaupun seperti yang jam sebelas itu kan itu jam krusial Contoh misalkan Saksi yang jam sebelas Siap malam Ya Yaitu saksi W kalau tidak salah Hadir di sana Melihat Bukan hadir di sana Melewati di depan TKP Kemudian melihat Apa namanya Ada tiga orang wanita Dan dua orang laki-laki Coba kita sinkronkan dengan Rekonstruksi yang sudah dilakukan oleh Polda Jabar Yaitu atas dasar keterangan saudara Ramdanu Yang kita lihat dari rekonstruksi itu Mulai dari Warnet, Pecelele, ke TKP Sampai di TKP 21.40 Kemudian 2.159 Datang Abi Arigi Berarti hampir jam 10 Jam 10 Abi dan Arigi sudah masuk ke dalam Kemudian Pak Yosep Manggil Danuk Kemudian masuk ke dalam Apa kaitannya sekarang dengan yang saksi Jam 11 Hadir di sana Ya Apakah saksi ini diambil keterangannya oleh pihak polisian Sedangkan dia katanya melihat Sekarang kan makanya dari awal saya katakan tadi Kriterianya apa Sehingga saksi itu tidak diambil keterangan Dan saksi itu diambil keterangan Apakah saksi yang W ini yang melintasi jam 11 Diambil keterangannya oleh pihak penyidik Kalau misalkan katakanlah tidak diambil Misalkan Tidak diambil Kenapa tidak diambil Nah kalau misalkan diambil keterangannya Sekarang ada Apa namanya Kaitannya dengan Ada kaitannya dengan Rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak pola jabar Atas keterangan saudara Ramdanud Yang di jam 11 itu Bahwa Apa namanya Bahwa Di jam 11 itu Ya itu Apakah Ramdanud tidak melihat kehadiran tiga orang itu Karena selisih waktunya Ya saya lihat di rekonstruksi itu 2159 Abi Arigi masuk ke dalam Ramdanud masih di luar Ya kan 2140 Pak Yosep dengan Ramdanud datang di TKP Ya Ramdanud diem di samping Di kebun Ya Memarkirkan kendaraan dan diem sementara di situ Pak Yosep masuk ke dalam Kemudian 2159 Atau hampir jam 10 lah Kalau gitu berarti Abi Arigi masuk dengan Tidak terbuka Dengan terbuka pintu Karena tidak ada proses membuka pintu disana Langsung masuk Beberapa menit kemudian Ramdanud dipanggil oleh Pak Yosep Ya Dengan adegan selanjutnya Pak Yosep masuk langsung Ramdanud masuk Di jam kurang lebih 23 23 lebih kalau tidak salah Jam 11 lebih Seorang W melintas Pakai kendaraan Ada 3 orang wanita Dan 2 orang Laki-laki Apakah ini Masuk dalam proses BAP nanti Yang akan dibuka di persidangan Atau bagaimana Karena ada kaitannya Ini kan Waktunya Dekat sekali Jam 10 Jam 11 Jam 12 Jam 13 Apakah saudara Ramdanud Tidak melihat Kehadiran Tiga orang itu Apakah Pak Yosep Tidak melihat Kehadiran Tiga orang itu Apakah Ibu Mimin Abi dan Arigi Tidak melihat Kehadiran Orang itu Lantai siapa yang Hadir itu Yang tiga orang memakai Jilbab Tiga orang wanita Dan dua orang laki-laki Itu siapa Apakah keterangan seorang W ini Bohong Apakah benar adanya Kita tidak tahu Berarti ini masih Masih ranahnya penyidik Sekali lagi Apakah orang ini memang sudah Diperiksa atau belum Tetapi orang ini kan sudah Diperiksa Di Pores Subang Di Pores Subang Sudah diperiksa Ada di salah satu Channel Youtube Ya Seperti itu Nah Tentunya ini akan Kita cari tahu Nanti di Pengadilan Nanti seperti apa Apakah keterangan Saudara W ini Memang Valid Dan bisa Dipertanggungjawabkan Keterangannya Saudara W ini Yang melintas di jam Kurang lebih jam Sebelasan lebih gitu Ya Kita tunggu Apakah dia Betul-betul bersaksi Kesaksian benar-benar Jangan sampai Kesaksian bohong Jangan sampai Ya Nanti kalau kesaksian Bohong Nanti kan bisa diurut Kenapa Berkesaksi Bohong Nah gitu kan Makanya kita pengen tahu nih Apakah kesaksian W itu betul-betul Saksi Yang betul-betul Diambil keterangannya Oleh pihak penyidik Tidak Gitu kan Karena jelas Dia melihat katanya Tiga orang wanita Dan dua orang laki-laki Bersesuaian Dengan Rekonstruksi Yang ada Apakah memang Diketahui Apa tidak Masa Datang Bertiga Di sana Berlima Kemudian pulang lagi Apa yang Ya memang Kita susah juga Karena apakah Yang lima orang itu Sudah ditemukan Atau belum Susah juga Karena ini keterangannya Kan keterangan orang Yang sedang naik motor Ya kan Sedangkan Naik motor Kemudian yang lima orangnya Kita tidak tahu Apakah dia Apakah sudah diambil oleh penyidik Atau belum Susah juga Karena dia kan lewat Bagaimana Mengidentifikasi Orang yang lima orang itu Susah juga Sepertinya Akan susah Karena tidak ada CCTV Kecuali kalau ada CCTV Bisa Ya Bisa terkejar Orang lima itu Tapi kan yang melihatnya Orang Kasat mata langsung melihatnya Susah juga Ya Kecepatan Kurang lebih 50-60 km per jam Mungkin Ya Pandangannya Tidak akan Begitu jelas Ya Apalagi malam hari Nah Inilah misteri sebenarnya Keterangan Sedara We Apakah Ada persesuaian Dengan Rekonstruksi yang Di Atas dasar Keterangan dari Sedara Ramdanu Kita ditunggu saja Nanti di pengadilan Seperti apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh